Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto, bagaimana dengan berita-berita terbaru dan keadaan market crypto sekarang ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, bisa kita lihat bahwa Bitcoin sudah di bawah level 20 ribu dolar gitu. Kita sudah di level 19 ribu dolar. Nah pertanyaannya adalah apakah sekarang kita sudah di bottom atau kita masih bisa mengalami penurunan kembali gitu. Kita akan coba analisa dan mungkin nanti kita lihat kira-kira di harga berapa sih mungkin terjadinya bottom juga gitu ya. Kita akan coba analisa. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Ya kita bisa lihat sekarang market crypto mengalami penurunan sekitar 4,96%. Bisa dibilang sekitar 5% ya. Bitcoin sendiri mengalami penurunan yang cukup besar juga sekitar 6,98 atau 7%. Ethereum mengalami penurunan sekitar 7,5%. Justru kalau kita perhatikan beberapa altcoin ini mengalami penurunan tapi tidak terlalu turun. Kita bisa lihat seperti Cardano hanya 5%, XRP 4%. Bahkan Tron ini mengalami kenaikan ya. Sekitar 0,44%. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, masih ada yang naik justru. Ada Tfuel naik 21%, Quan QNT naik 12% tapi rata-rata mengalami penurunan. Karena memang Bitcoin di bawah level support Rp20.000. Kalau kita lihat beberapa altcoin juga, ada juga yang mengalami penurunan sekitar 9-10% juga gitu ya. Dan kita cek fear and greed index. Wow, ini fear and greed index sudah di level 6 gitu ya. Jadi ini bisa dibilang mungkin hari kedua yang paling rendah gitu ya dari 2018 gitu ya. Fear and greed index di level 6. Jadi perlu diperhatikan memang situasi market sekarang itu benar-benar fearful juga. Dan ini mungkin bisa menjadi kesempatan yang baik kalau misalnya teman-teman mau mulai mencicil gitu ya. Mencicil untuk long invest. Jadi bukan untuk ditradingkan sih gitu ya. Yang kita sempat bahas di video terakhir, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membeli atau tidak gitu ya. Nanti teman-teman bisa refer ke video ini kalau belum nonton ya. Kita akan mulai, nah ini dari si Zizi Binance ya, CEO dari Binance sendiri. Dia ditanya gitu ya, dia bahas si Zizi, how do you see this market? Atau orang-orang nanya, kira-kira bagaimana sih menurut dia tentang market sekarang, market crypto sekarang. Lalu dia bahas dengan, dia bilang bahwa dia nggak tahu. Dan memang sebenarnya semua orang juga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya di market gitu. Apakah kita akan naik ataukah kita akan turun lagi yang kita bisa hanyalah mencoba untuk analisa juga gitu. Dan bahkan bitcoin sendiri bukan suatu aset yang sudah lama gitu ya. Baru mungkin sekitar 10 tahun gitu ya. Belasan tahun lah. Dan dia bilang juga bahwa sekarang ini adalah it's my third cycle atau siklus ketiganya bitcoin. Dia cuma bahas bahwa kalau di 2013, all time high bitcoin di 1000 dolar. Lalu mengalami penurunan sampai 200 dolar gitu. Jadi dari 1000 dolar ke 200. Dari 2017, dari 20 ribu ke 3000 gitu ya. Lalu sekarang dari 68 ribu dolar 2021 ke 19 ribu sebenarnya ya. Karena ini kita sudah di bawah 20 ribu. Tapi kalau kita perhatikan, do you see a trend? Apakah ada trend? Yes, biasanya ada trend. Dan ini juga justru banyak orang bilang bahwa ini juga trend berdasarkan bitcoin halving juga gitu ya. Dan memang kalau kita tanya kenapa sentiment market ini sangat-sangat rendah. Bukan hanya dari secara makro ekonominya. Tapi memang kalau kita lihat banyak kasus-kasus di kripto juga yang terjadi gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, dari si Larry Shermark. Dia ada bilang yang sampai kita bahas, yang terbaru. Yaitu adalah three arrows capital. Salah satu venture capital besar. Mungkin bisa dibilang top 3 atau top 5 di kripto gitu ya. Kena margin call bahkan kelikuidasi. Bisa dibilang mungkin sekarang mereka udah tanda kutipnya bangkrut. Mungkin ya. Belum ada official statement sebenarnya. Kita lihat juga ada Celsius yang lebih karena illiquid. Kena kasus juga gitu ya. Dengan posisi bitcoinnya dan lain-lain. Kita lihat juga tentang Terra Luna yang dulunya awalnya menjadi top 10 kripto. Lalu sekarang menjadi 0 gitu ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi dalam market kripto selama beberapa minggu terakhir. Ini seperti suatu ujian juga. Makanya sentimennya bisa dibilang cukup rendah juga. Kalau kita lihat dari secara harga, kita mengalami penurunan yang terus-menerus berminggu-minggu. A lot of funds lost like 90%. Jadi kalau teman-teman lihat memang seluruh mungkin investor kripto atau orang-orang kripto kalau yang nggak cut loss atau yang nggak take profit mungkin udah down mungkin sekitar 80-90% dari kapital dia awalnya gitu ya. Belum ditambah juga dengan beberapa perusahaan kripto yang mungkin cut mereka punya human resource-nya sekitar 20% seperti Coinbase juga. Jadi memang benar-benar ini udah parah juga gitu. Pertanyaan adalah seberapa parah juga? Apakah bisa tambah parah atau tidak gitu ya. Nah tadi kita sedikit bahas tentang 3AC atau 3Eros Capital. Nah kita akan bahas 3Eros Capital ya sedikit. Nah 3Eros Capital ini salah satu venture capital yang bisa dibilang mereka invest di proyek-proyek kripto gitu ya. Dan ini cukup besar juga. Dimana pada saat dia di bull market kripto, mereka punya asset under management gitu ya. Aumnya mereka itu mencapai harga 18 miliar dolar gitu ya. 18 miliar dolar itu sangat-sangat besar sekali. Dan sekarang kalau misalnya mereka terkena margin call dan lain-lain bisa dibilang, Mereka udah turun drastis gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang besar sekali dan harus diperhatikan. Bahkan mungkin efeknya bisa merempet ke beberapa kripto yang lain. Salah satunya apa? Salah satunya ini yang sempat kita dibilang, sempat kita bahas di beberapa video terakhir. Bahwa 3AC ini invest di banyak kripto. Seperti kita lihat Avalanche, Near Protocol, AAV gitu ya. Derabit, Starkware, Teraluna, Aksi Infinity. Di sini ada Solana, Polkadot, Mina. Jadi cukup banyak sekali proyek-proyek kripto yang diinvest oleh 3Aros Capital. Dan mungkin bisa mendapatkan dampak juga yang negatif lah istilahnya ya. Kalau memang mereka mengambil keputusan untuk menjual beberapa mereka punya holdings di investasi mereka. Kalau kita lihat untuk Bitcoin bagaimana? Kita bisa lihat untuk analisa teknika Bitcoin. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research. Karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita bisa lihat sebelumnya, sebenarnya Bitcoin cukup bertahan selama mungkin beberapa hari gitu ya. Di daerah sini. Di level support 20.300. Dan ini supportnya cukup tertahan. Cukup dites beberapa kali tapi berhasil bertahan lah kalau teman-teman perhatikan. Tapi untuk hari ini, akhirnya jebol juga. Akhirnya mengalami penurunan. Dan memang sempat kita bahas juga bahwa kita lihat sendiri bahwa ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami penurunan lebih dalam lagi gitu ya. 20.000 mungkin bisa menembus 18.000 atau 19.000. Dan sekarang kita bisa lihat sekarang Bitcoin berada di area 19.070 dolar gitu. Jadi udah di bawah level support 20.000-nya. Nah pertanyaannya adalah kira-kira Bitcoin mau ke level berapa gitu ya. Atau apakah kita akan mengalami recovery atau tidak gitu ya. Tapi mungkin kita lihat secara time frame lebih luasnya. Kita tidak menganalisa time frame jamnya. Kita ke grafik yang lain gitu ya. Nah kita coba lihat ke grafik ini. Time frame weekly kali ya. Jadi kita lihat perspektifnya. Kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Kita bisa lihat bahwa memang sebenarnya di sini kita tes level yang sama gitu ya. Yang sebelumnya di tahun 2017 kita membuat all time high. Di sekitar level 20.000-an, 19.000-an. Di level sekarang ini kita menjadi level support. Nah kalau teman-teman tanya apakah ini akan bertahan atau tidak. Sebenarnya ini bisa dibilang menjadi support yang cukup kuat. Tapi mungkin kalau kita lihat dengan sentimen negatif yang ada. Ada kemungkinan juga untuk dia masih mengalami penurunan. Khususnya untuk beberapa altcoin juga gitu ya yang tadi kita bahas. Dan mungkin kalau kita lihat kira-kira bottomnya bitcoin itu di level berapa sih kita bisa tarik garis Fibonacci gitu ya. Untuk melihat kira-kira level yang persasenya itu di berapa sih gitu ya level tepatnya. Kalau kita lihat dari low-nya dia di sini sebelumnya. Kalau tamahnya bitcoin yang di sekitar level 69.000. Kalau kita rapikan di sini. Oke kalau kita lihat dari sini kira-kira mungkin ada possible atau ada kemungkinan untuk bitcoin mungkin tes di level sekitar level 16.000. Kenapa? Karena saya perhatikan yang level golden ratio 1,618 ya sebenarnya ya. Yaitu di sini. Level 1,618 itu berada di area sekitar 16.800. Ya banyak yang bilang bahwa bitcoin mungkin ke 17.000 dan 17.000 sebenarnya tidak terlalu beda jauh dari level 16.800 juga. Bisa jadi ini hanya weak candle gitu. Jadi mengalami penurunan tapi cepat sekali langsung bisa recover lagi. Itu bisa terjadi juga. Ya tapi kembali lagi. Kalau teman-teman untuk secara long term atau invest. Sebenarnya level sekarang saya rasa sendiri sudah dibilang cukup diskon juga gitu ya. Karena kita lihat biasanya kita close ini ya secara perspektif. Biasanya bitcoin itu bottom di sekitar level moving average ya. Mingguannya di 200. Moving average 200-nya. Kita bisa dari sini ada sempat bounce. Ada sempat bounce. Di sini juga ada sempat bounce juga ya. Dan kalau kita lihat untuk keadaan kita sekarang. Nah kita sebenarnya sudah di bawah level moving average 200-nya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini kita lebih murah lah gitu ya. Kalau orang-orang lihat indikatornya gitu ya. Ini moving average-nya sekarang berada di sekitar area kita lihat dari sini 22.300. Dan sekarang kita berada di level 19.000. Jadi di bawah sekitar 15%. Tapi yang perlu diperhatikan juga sebenarnya yang sedikit menjadi concern saya juga gitu ya. Cukup khawatir adalah apa yang akan terjadi kalau misalnya kita closing di bawah moving average 200-nya gitu ya. Artinya mungkin kalau kita closing di bawah moving average 200-nya. Ada kemungkinan kita justru malah mengalami penurunan lebih lagi gitu ya. Karena itu indikasi bahwa kita tidak akan level support moving average 200-nya ini tidak kuat gitu ya. Kita jebol lah istilahnya. Tapi kalau kita lihat secara luasnya juga. Sebenarnya kita sudah beberapa minggu ini mengalami penurunan terus-menerus gitu ya. Mungkin ada suatu saat atau ada suatu minggu di mana kita mungkin ada relief rally yang nggak terlalu banyak. Mungkin ke 22.000 atau ke 24.000 yang cukup membangkitkan atau ada hijau lah di market crypto gitu ya. Jadi kira-kira itu yang kita bisa analisa kira-kira untuk Bitcoin. Di sekitar area 16.800 atau 17.000 untuk Bitcoin mungkin masih masuk akal untuk sekarang ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance, kita lihat Bitcoin dominance ya. Nah ya kita lihat Bitcoin dominance dan ini cukup menarik juga ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan untuk penurunan market crypto kali ini ya di saat Bitcoin turun. Kalau teman-teman perhatikan justru Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan yang drastisius juga. Karena mungkin banyak big funds yang terfokus oleh Bitcoin gitu ya. Makanya kita lihat memang Bitcoin dominance-nya ini mengalami penurunan. Dan kalau kita bandingkan dengan altcoin-altcoin lain, altcoin justru tidak terlalu mengalami penurunan sedalam Bitcoin gitu ya. Seperti yang tadi kita lihat di awal video, kita bisa lihat bahwa Bitcoin turun sekitar 6,8%. Tapi kalau teman-teman perhatikan untuk altcoin, misalnya kita bandingkan Bitcoin, oh sekarang Bitcoin turun 7,7% gitu ya. Kita bisa lihat misalnya Cardano hanya turun sekitar 6,2%. SRP turun sekitar 4,9%. Jadi di bawah Bitcoin kalau kita lihat makanya kita bisa lihat bahwa memang Bitcoin dominance-nya ini trending menurun. Nah, apakah trend ini akan terus menerus mengalami penurunan? Saya rasa tidak begitu juga gitu ya. Biasanya di bear market justru Bitcoin dominance ini membuat tendensi untuk mengalami penguatan juga. Jadi ini harus diperhatikan. Kenapa? Kalau ternyata Bitcoin dominance-nya mulai mengalami penguatan, apa yang akan terjadi untuk altcoin? Bisa jadi altcoin justru yang mengalami penurunan sedangkan Bitcoin-nya mulai konsolidasi gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga untuk keadaan Bitcoin dominance dan market crypto sekarang. Jadi kira-kira itu untuk update mungkin market crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!